Intro Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Memohermawan Adi Ginanjar mengugat hasil pemilu kada Kabupaten Garut 2013 ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Kuasa Hukum Pemohon, Abdi Yohana, pelaksanaan pemilu kada Kabupaten Garut tidak berlangsung secara demokratis. Oleh sebab itu, menurut Abdi, penetapan hasil pemungkutan suara Bupati dan Wakil Bupati Garut yang dilakukan oleh termohon Komisi Pemilihan Umum Garut harus dinyatakan jetat hukum, karena tidak memenuhi suara Bupati dan Wakil Bupati Garut memenuhi asas-asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, hasil perolehan suara tersebut juga diwarnai berbagai pelanggaran dan kecurangan oleh pasangan calon nomor ultima, Agus Hamdani Abdus Syakur. Sehingga dalam petitung permohonannya, pemohon meminta MK untuk mendiskualifikasi pasangan calon Agus Hamdani Abdus Syakur dan menyatakan pemohon sebagai salah satu pasangan calon yang lolos keputaran kedua pemilu kadar Kepupatan Garut 2B13. Menanggapi permohonan pemohon, panel hakim konstitusi yang diketuai oleh Haryono dengan didampingi hakim konstitusi Fadil Sumani dan Patrialis Akbar memberikan beberapa saran perbaikan terhadap permohonan tertulis pemohon. Menurut panel hakim, pemohon masih perlu memperbaiki beberapa hal antara lain objek permohonan, legal standing, dan petitung permohonan. Tim MKTV News, Mula Porgam.